hilang alamnya atuk disini walabol gitu ya walabol lin laruk ya, tak ngelengitin bapak-bapak kan bisa ngimamin dimana-dimana ya iya, cakep disini udah bagus dah disini mah dan kalah dimana-mana banyak yang masih kurang aja itu masalah surat apa tadi Al-Fatihah kalau a'udzubillahnya kan sunat gitu ya fa'idha qara'tal Qur'ana fasa'id billahi minasyaitan nirrojim ya kalau baca aminnya juga sunat ya amin gitu ya jangan amin amin ada gak yang bilang gitu ada gak yang baca gitu halo udah ngantuk kali ya amin itu mah amin amin gerutu itu amin amin gerutu itu kalau hatibnya kelamaan ada hatib lama banget di belakang amin berhenti ngapa maksudnya gitu amin tapi kadang-kadang hatib terus aja kan iya amin 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 atau di kampung malah itu imamnya doa amin amin ya Allah ya rabbal alamin amin 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 ya Allah ya rabbal alamin kalau doanya Allahumma Allahumma jawini jawjatan jamilatan mutniatan salihatan kabirat ya Allah kawinin sama biri yang cakep ya wah amin waduh jadi itu bapak-bapak saudara apa tadi suratul fatah di dalam sholat hukumnya wajib sholatnya fardu ada gak di quran perintah waca fatah dalam sholat gak ada di quran makanya kata imam hanafi kalau gak apal ayat fatah yang 7 ya boleh diganti dengan 7 ayat yang lain gitu fakra'u ma tayasara minhu gitu ya bacalah yang ringan yang ringan dari al-quran seandainya gak hafal apa fatah tapi biasanya kan rumuhnya hafal halap gitu ya ya hafalnya ayat yang lain gak apa-apa kenapa karena wajib wajib kalau sholatnya fardu apa bedanya wajib sama fardu ya beda kalau fardu ma sholatnya pasti perintahnya kalau fatah ma dari nabi hadis-hadis rasulullah la salata la salata liman lam yakra bifatihatil kitab tidak sah salat kalau tidak baca apaan fatah jadi wajib sebenarnya di quran tidak ada keharusan untuk baca fatah ya adanya perintah ayat yang ringan aja iya begitu bapak-bapak ya pemahamannya begitu sekitar itu gitu kiranya apa yang kurang jelas itu nah memasuki maknanya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ay